Bapak akan memenjarakan orang-orang yang tidak bersifat akan Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI wilayah Provinsi Lampung menggugat satu tahun kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Aksi dama ini digelar di Bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung yang mendapatkan pengawalan ketat dari pihak TNI dan Polri. Dalam orasinya, masa aksi menilai kepemimpinan Jokowi belum memihak kepada masyarakat kecil. Salah satunya dengan pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat dan penanganan COVID-19 yang terbilang masih cukup lambat. Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMI Kota Bandar Lampung Andika Ferdiansyah menyampaikan Indonesia saat ini juga masuk 10 besar negara dengan hutang terbanyak di dunia. Hal ini pun dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Untuk itu, KAMI Lampung menggelar aksi sebagai refleksi terhadap satu tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin sebagai kepedulian terhadap keutuhan dan stabilitas negara. Dalam aksi ini ada beberapa maklumat yang dikeluarkan oleh KAMI Lampung yaitu mendesak presiden segera menerbitkan perpu pencabutan Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian mendesak presiden untuk lebih serius menangani COVID-19 karena angka kematian masih terus bertambah. Masa juga meminta pemerintah tidak membenturkan warga dengan aparat keamanan dalam setiap aksi demonstrasi yang banyak menimbulkan korban. Masa juga mendesak aparat kepolisian agar tidak arogan melakukan tindakan pengamanan aksi karena sudah jelas diatur di dalam konstitusi. Selain itu, Masa juga mendesak presiden segera melakukan rekonsidiasi nasional agar tidak terjadi perpecahan dan akhirnya mengancam stabilitas keamanan nasional. 945. Yang kelima, Kesatuan Naksimatisme Muslim Indonesia mendesak presiden agar segera melakukan rekonsidiasi nasional kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak terjadi di sentragasi bangsa yang akhirnya mengancam stabilitas keamanan nasional. Karena sebagaimana kita tahu beberapa tahun terakhir sejak 2019 pemilihan presiden Republik Indonesia rakyat Indonesia dibenturkan dengan fitnah-fitnah rakyat Indonesia dibenturkan dengan berbagai kelompok-kelompok maka kami, Kesatuan Naksimatisme Muslim Indonesia meminta pemerintah untuk melakukan rekonsidiasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kita fokus kembali bersama-sama anak negeri mengawal cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang sampai hari ini pun menurut Kesatuan Naksimatisme Muslim Indonesia belum berhasil. Yang terakhir, kami meminta pemerintah untuk memboikot keseluruhan agenda sosialisasi Undang-Undang Omni Muslaw yang hari ini dilakukan secara masif dan hanya dijadikan sebagai ajang sosialisasi kebenaran tunggal atas dasar pemerintah pusat saja tanpa mewakili hak-hak rakyat, hak buruh, hak tanian masyarakat Indonesia kelagi itu yang bisa kami sampaikan mewakili Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan pada hari ini apa yang kami harapkan hari ini didengar dan tidak lagi tulis pemerintah Republik Indonesia Satu tahun, satu tahun Anda telah bekerja katanya katanya tetapi nyatanya kerja-kerja Anda kerja-kerja kalian hanya untuk berusaha Dari Bandar Lampung, Sigit Muhammad, Sipas TV melaporkan Angiran Usul untuk Assalamогama ribu Assalam�ama Assalamong Assalamoh Dari Per dissipating Jangan serta saya 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 Terima kasih.